Febri Hari Yadi terancam absen bela Persib Bandung. Jajaran pelatih Persib Bandung terus memantau kondisi Febri Hari Yadi menjelang pertandingan melawan PS Tira, Senin, tanggal 26 bulan 3 tahun 2018, setelah winger muda ini mendapatkan sedikit masalah di bagian kakinya. Cedera ringan di kaki kanan itu didapatkan Febri ketika memperkuat timnas Indonesia U23 dalam pertandingan uji coba melawan Singapura U23. Asisten pelatih Fernando Soler mengatakan, arsitek tim Mario Gomez terus memantau perkembangan sang pemain. Febri sudah datang, dia tidak ikut latihan sama kami kemarin. Dia bisa main atau tidak hari Senin nanti, pelatih yang ambil keputusan, kata pria asal Argentina ini. Dia juga harus menjaga kondisi setelah dari timnas. Tadi kami bicara, dia ada kendala di kaki. Kalau dia bisa main itu bagus, kami masih harus lihat dia nanti. Tapi enjoy saja, jika diturunkan dalam pertandingan nanti, Soler berharap Febri bisa menjaga konsistensi performanya seperti yang diperlihatkan kalah membela timnas U23. Selain mencetak gol pembuka, Febri juga menyumbangkan dua asis. Kami lihat bagaimana dia main kemarin di timnas. Tapi kami hanya lihat sedikit, karena waktu itu kami ada pertemuan bersama manajemen. Mudah-mudahan dia bisa main sama seperti di timnas waktu nanti saat dia main sama kami, ucap Soler. Dalam latihan hari ini, skuad Maung Bandung lebih banyak mematangkan penguasaan taktik bermain. Menurut Soler, tak ada alasan bagi para pemain Persib untuk merasakan tekanan. Anak-anak terlihat enjoy di latihan hari ini. Ini sepak bola, bukan seperti ada orang mati. Di sepak bola bisa menang, seri, atau juga kalah. Yang penting kami fokus ke persiapan diri kami sendiri untuk pertandingan hari Senin. Kami akan jaga pemain, karena tidak mau ada yang sakit atau cedera, bebernya.